Halo semua, saya dari M3M. Ingin ngobrol ya, ngobrol tentang tas yang baru saya beli di Fossil Outlet di Gatimburg. Kebetulan hari Sabtu lalu, saya ke Gatimburg bertemu dengan Fossil Outlet dan membeli tas Fossil Rider ini. Tas Fossil ini ada long stride-nya ya, jadi bisa dipakai untuk crossbody. Bisa dipakai untuk crossbody. Ini penampaan depannya, ada zip needle-nya ya, ciri khas dari Fossil itu key. Bahkan terkadang customer saya tidak mau beli tas kalau tidak ada key-nya. Ini ada pocket bagian depan, lalu pocket bagian belakang, ini penampaan dalamnya. Ada dua pocket kecil, bisa digunakan untuk memasukkan HP atau pena. Nah, ini ada pocket khusus yang ada resitinya, bisa dilihat di sini ya. Ciri khas dan fossil, mereka pasti menaruh signature di produknya. Seperti kita lihat di sini ya, ini button, kalau bisa dilihat ini. Ada tulisan di sini, ada tulisan Fossil, lalu di jeeper dalam, di jeeper di sini, yang jeeper ini, yang jeeper yang kecil ini. Ada tulisan Fossil juga, di dalamnya juga ada embos Fossil di sini, dan di sini Fossil juga. Fossil ini saya beli tanpa dashback, karena sejak 2015 ya, Fossil tidak memberikan dashback. Jika ada seller atau penjual di Indonesia yang mengatakan dashback ori, produk-produk baru dari Fossil setelah 2015, berarti itu bohong. Mereka bikin sendiri dashback-nya, sablon, lalu diklaim dashback original atau ori ya. Tas ini lumayan besar, ini saya ada meteran ya, kita ukur, kita ukur dari panjangnya dari sini sampai sini itu sekitar 30,5, 30,5 ya. Kita lihat tingginya, tingginya itu sekitar 28 cm. Ketebalannya, ketebalan sekitar, lumayan cukup tebal ya, 13 cm. Kalau kita lihat, memang ukuran large ya, banyak space ya, ini banyak yang bisa masuk, kita coba ya. Kita masukin buku, ini buku, ini buku yang saya tulis, kita masukin sini, ini lumayan tebal bukunya, ini juga buku yang ukuran kecil ya, standar buku di Indonesia. Bisa masuk, ini dompet, dompet fosil, kacamata, tisu, ini bedak, ini rikos, ini nemtek, penampakannya ya, masih ada space juga tuh, disini ya. Masih resmi seperti ada dua kantong ya, dua kantong depan, satu kantong depan, satu kantong belakang, paketnya. Kalau ini dikeluarin, kita masukkan, kena lipat, saya rasa cukup juga ya, kalau teman-teman mana-mana bawa mau kena, insya Allah cukup masuk sini juga. Ini musik ini, take-nya udah, ini ditulisnya, rider celestial, horizon blue, harganya 248. yang saya seneng dari produk ini pertama ada poketnya ya saya selalu tuh kalau cari tas yang ada poket depan atau poket belakang karena apa ya kadang-kadang kita buru-buru masukin kaunci mobil atau dari belanja masukin dompet langsung bagian depannya sebelum kita pindah ke dalam kebagian yang ada di situnya ya terus ada pegangan dan kali panjangnya kali panjangnya warnanya secantik sekali warnanya benar warnanya cantik warna birunya enggak 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 norak ya enggak 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 kampungan warnanya warnanya itu ergen ya soft gitu soft blue terus kulitnya itu lembut-lembut dan structure-nya itu kokoh kokoh ini enggak enggak begitu berat ya walaupun ini kulit ya ini kulit tapi enggak begitu berat terus bahan di dalamnya itu fabricnya itu lumayan tebal lumayan tebal tuh fabricnya bisa dibatuhin lagi loncengnya Oke sekian dulu bincang-bincang kita mengenai tas fosil Rider sel-sel Horizon Blue Insya Allah kita bincang di kesempatan selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa